Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan share, serta nyalakan lonceng notifikasi. Agar Anda tidak ketinggalan, berita-berita terupdate dari channel Radar Informasi. Penyambutan jenazah Emeril Khan Mumtaz alias Eril mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Tak hanya warga Jawa Barat, bahkan diketahui banyak warga luar Jawa Barat yang turut hadir di gedung Pakuan. Antusiasme masyarakat yang ingin berdoa dan bertaziah untuk almarhum sudah sangat ramai di rumah duka. Ketugas Keamanan Gabungan dari Dinas Perhubungan tampak sibuk mengatur lalu lintas di area gedung Pakuan Jawa Barat. Banyaknya pelayat yang terus berdatangan membuat tim pengamanan yang berjaga di pintu barat gedung juga menyortir masyarakat yang hendak masuk. Masyarakat diminta memasukkan ponselnya ke dalam saku dan dilarang mengambil dokumentasi, baik dalam bentuk foto maupun video, saat berada di gedung Pakuan. Hal tersebut sebagai rasa solidaritas yang tinggi untuk keluarga almarhum Eril. Pihak keluarga Eril menyediakan tempat untuk masyarakat yang hendak melakukan doa bersama dan juga Al-Quran yang bisa dipakai untuk mengaji. Sementara itu, di bangunan sebelahnya ada area yang disebut ruang ekspresi. Di sana, pengunjung bisa menuliskan doa untuk almarhum Eril di atas sticky notes yang sudah disediakan dan kemudian ditempel di tinding. Salah seorang pengunjung bernama Esih menuturkan kedatangannya ke rumah duka untuk memberikan doa untuk almarhum Eril dan keluarga yang ditinggalkan agar dibeli kekuatan. Iya, aku kesini mau kasih doa buat Ananda Eril. Semoga Husnul Khotimah dan diberikan tempat terbaik di sisinya, kata Esih. Kami segenap keruradar informasi turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Semoga Husnul Khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton!